Intro Sosok dan kondisi BBL anak dari Lesti Kejora dan Reski Bilar hingga kini masih menjadi tanda tanya Ditutup-tutupi sejak awal netizen merasa penasaran dan khawatir dengan kondisi Lesti Kejora dan bayinya Apalagi Lesti Kejora diketahui melahirkan di usia kehamilannya yang baru memasuki 34 minggu atau 8 bulan Dengan begitu BBL pun terpaksa harus terlahir dalam keadaan prematur lewat perselinan secara cesar dan mendapat perawatan intensif Mendengar kabar ini sejumlah sahabat-sahabat dekat Reski Bilar dan Lesti Kejora pun mulai berdatangan menjenguk Lesti dan bayinya Salah satu diantaranya adalah pengusaha mobil mewah sekaligus sang youtuber Rudy Salim Dalam kunjungan itu Rudy Salim terlihat membawa sejumlah kadu untuk diberikan pada Lesti dan bayinya Rudy Salim juga tak lupa membocorkan kondisi anak Lesti dan Reski Bilar pada awak media yang sudah menanti di depan rumah sakit Menurut sahabat Reski Bilar itu kondisi Lesti Kejora dan BBL terlihat sehat dan baik Bilar Lesti semua baik doain ya semuanya semoga gak ada apa-apa dan tetap baik-baik aja ucap sahabat Reski Bilar tersebut Bahkan menurutnya Lesti Kejora terlihat sangat sehat dan jauh lebih bugar dibanding hari-hari kemarin Tadi ketemu juga ya normal lah bayi itu sempat dikesar nanti tanya aja langsung deh kata Rudy Salim Dia pun mengaku ikut bahagia melihat Lesti Kejora dan Reski Bilar yang akhirnya bisa menjadi orang tua untuk anaknya Happy kok semua baik-baik aja gak usah khawatir kata sahabat Reski Bilar itu lagi Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf